Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersama lagi bersama saya disini Oke dalam keselamatan kali ini kita akan mereview ya armada terbaru Ini adalah armada yang rencananya akan menjadi armada pesona indah teman-teman Nah ini adalah legasi SR2 dengan menggunakan model ini ya yang S-series teman-teman Untuk saksinya sendiri ini menggunakan saksis Kaniaka 360 Dan untuk modnya ini dari Mas Sanggasabutro dan juga Pak Farid Matiawan Untuk status modnya adalah sel Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat menggunakan atau membeli mod ini bisa langsung hubungi admin dari Mas Sanggasabutro ataupun Pak Farid Matiawan Oke bagi teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk vektornya adalah vektornya dari channel Youtubenya Grom ya Jadi ini saya ambil vektornya dari sana Dan ini nanti akan menjadi armada Pasona Indah ya Disini dan disini saya baru memasang strippingnya saja di vektor Dan ini ternyata masih banyak untuk kesalahan yang dipasang Ini harusnya ada garis yang menyambung dari samping ke belakang ya Tetapi ini ketimbun dengan warna birunya Yang ada disini teman-teman Ini warna dasarnya menggunakan warna dasar keabu-abuan ya Terus di bagian serindang Atau pilar B saya warnain biru karena biar lebih manis gitu teman-teman Dan disini sudah floating roof Dan di bagian atas disini Saya warnai biru ya Biru dan ada aksen keputihan gitu Disini di bagian Apa ini Apa ya Selindang atau apa ya Pokoknya ini yang bagian atas yang menyambung sampai ke belakang Itu saya warnai abu-abu ya Sesuai dari Warna dasarnya teman-teman Terus untuk bandnya Ini belum saya custom Velgnya juga masih seperti ini teman-teman Terus apa lagi Oh iya ini Letak kesalahannya disini Harusnya itu seperti ini teman-teman Ini kan ada sambungan Nah nanti sambungannya itu seperti ini Nah ini kan nyambung dari Apa itu Samping ke belakang gitu ya Nanti kurang lebihnya seperti ini Dan untuk belakangnya ini Enaknya polosan gini atau Dikasih livery lain ya Coba teman-teman Tulis di kolom komentar ya Ini belakangnya polosan seperti ini Atau enaknya dikasih Gimana Kalau polosan gini Lebih terlihat clean gitu ya Dari belakang Tapi kalau ada semacam stripnya Seperti ini Itu kayak kelihatan ini Kelihatan Gimana gitu ya Apa ininya Dihilangkan saja ya teman-teman Ini Yang garis putihnya ini Jadi nanti Nyambungnya sampai Sini aja Nanti nyambungnya sampai mana ya Atau ini aja Yang garis putih Yang dari bawah ini Kita hilangkan saja Gimana Ini Keren ya Ini hasilnya ada Semacam sambungan Yang berwarna Biru muda Dan juga Agak keungguan ini Itu nyampe ke belakang Tetapi kita timbun ya Dan ini untuk velgnya Menggunakan velg Scania ya Bawaan dari Scania Dan ini Menggunakan pintu tengah Dan Kebetulan Saya pengen banget ya Untuk Membuat Liverinya disini Walaupun Untuk SR2 ini Mungkin Sekarang Sudah Sudah Kayak Semuanya itu Berpindah ke SR3 Dan nanti Next time Kita juga akan Membuat Delivery yang SR3 Di Hino RM280 Dan untuk Interiornya Saya rasa Masih Ini ya Masih polosan Karena belum Saya kasih Di delivery Masih seperti itu Tentaman Untuk dashboardnya Juga Masih belum ada Hiasan Terus Apalagi ya Oh iya Untuk bagian depan Ini enaknya Kita list Seperti ini Ini kan ada Hitamnya Itu kan ada Hitamnya Dan Kalau Sebelah sini Itu Nggak ada Hitamnya Teman-teman Teman-teman Nah Cocoknya Gimana Nanti Kalau Kita hitamkan Semua Jadi Hitamnya Terlalu Mendominasi Gitu ya Sebentar Kita Ubah dulu ya Mungkin Teman-teman Kurang kelihatan Karena Ini Kita Reviewnya Di jam 8 Pagi Jadi Untuk Mataharinya Mungkin Di busit ini Kurang terang Padahal Jam 8 8 Itu Sudah Terang Banget Ya Di Indonesia Wais Disini Aja Nggak Apa Nah Lihatnya Gimana Kayak Gini Apa Yang Seperti Ini Teman-teman Nah Kita Hitamkan Tapi Saya Pribadi Lebih Prepare Yang Seperti Ini Nah Yang Sebelah Sini Entah Kenapa Kalau Agak Ini Kesannya Lebih Enak Dipandang Daripada Yang Kita Hitamkan Full Nah Kalau Kita Hitamkan Itu Penampakannya Seperti Ini Jadi Untuk Bagian Pemper Bawah Itu Agak Kelihatan Kecil Terus Apalagi Dan Disini Nggak ada Variasi Karena Saya memilih Variasi Yang Tanpa Variasi Gimana Variasi Yang Tanpa Variasi Ini Livery Cakep Dan Ini Agak Kayak Apa Ya Istilahnya Pecah Gitu Ya Karena Ini Saya Memasang Livery Langsung Di Game Buzit Tidak Melalui File Manager Dan Rename Dengan Resolusi Yang Ada Karena Ini Resolusinya Saya Buat 7000 X 7000 Ya Dan Kita Coba Tentaman Apakah 360 HP Seperti Apa Ini K360 Dan Ini Saya Memilih Generasi Yang Kedua Ya Kedua Kalau Yang Pertama Kan Yang Menggunakan Selendang Yang Lama Ya Nah Ini Modal Yang Kedua Kalau Yang Ketiga Itu Saya Hitamkan Biar Tidak Bingung Nanti Untuk Milih Dan Ini Menggunakan Pintu Bagian Tengah Karena Saya Sendiri Pengen Menggunakan Pintu Tengah Supaya Tidak Ada Kayak Jendol Di Belakang Toilet Gitu Ya Dan Suspensinya Enak Banget Dan Kita Cek Untuk Bagian Interior Seperti Ini Mantap Ini Juga Untuk Pandangannya Lebih Enak Yang Ini Ya Stirnya Juga Besar Enak Jadi Handling Mantap Oke Mungkin Cukup Sekian Video Tentang Progress Tentang PO Persona Indah Yang Akan Release Armada Terbarunya Entah Nanti Release Kapan Ini Liverinya Saya Buat Santai Aja Karena Ini Gabut Gabutan Aja Karena Kita Sudah Tidak Buat Liveri Udah Lama Ya Beberapa Tahun Satu Tahun Yang Lalu Dan Semoga Saja Tentaman Bisa Terhibur Dengan PO Virtual Yang Kita Buat Yang Itu Pokoknya Ya Oke Terima kasih Kepada Semua Pihak Termasuk Dari Vector Dari Channel Youtubenya Grong Tentang Vector Yang Dishare Di Youtubenya Jadi Kita Buat PO Virtual Gitu Ya Ini Ngomong PO Virtual Khusus Pribadi Aje Bukan Kayak Perusahaan Nggak Ini Khusus Penggunaan Pribadi Cuma Seneng Seneng Gitu Ya Oke Terima kasih Yang Sudah Menonton Juga Dan Bila Ada Keperangan Saya Pribadi Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fafri Jatan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Khusus Mani selamat menikmati